Intro Kita pahamin bahwa nilai ibadah itu lebih bernilai, lebih besar kalau kita perhatian kepada sunnah-sunnahan. Semisal contoh, semua orang sholat isya 4 rokaan. Semua orang sholat maghrib di Galka, tapi berbeda antara yang sholat pakai siwak dengan yang tidak pakai siwak. Berbeda antara orang yang perhatian kepada sok pertama dengan yang tidak perhatian kepada sok pertama. Dan demikian seterusnya. Maka sama juga demikian. Ibadah kita di bulan Romabon yang identik dengan ibadah puasa dan ini adalah kewajiban. Maka ini kita perlu untuk kita tingkatkan perhatian kita kepada sunnah-sunnah puasa. Ibadah puasa tidak bisa ditambah. Harinya tidak bisa ditambah. Waktu setelah hari raya kemudian kita mau nambah lagi hari raya kita puasa. Tidak boleh. Sama juga demikian. Kalau sudah masuk maghrib, ya sudah selesai. Bukan kalau kemudian orang berpikiran lapar itu bermanfaat. Lapar itu membuat sinar hati. Membuat hati lebih memahami alam loib. Dia tidak buka-buka puasa sampai bisa. Salah. Maka perhatian kepada sunnah-sunnah Rasulullah ini adalah hal yang terpenting. Dalam bentuk kewajiban, kita tidak bisa menambah dalam kuantitasnya. Tapi kita bisa meningkatkan kualitasnya. Kita bisa meningkatkan nilainya. Sehingga dalam nilai puasa tersebut bernilai lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang mungkin perlu untuk kita sampaikan, sunnah pertama adalah sahur. Sahur ini adalah kesunahan. Dan Rasulullah SAW yang pertama kali membuat inisiatif sahur. Umat-umat terdahulu puasa. Syariat puasa untuk umat terdahulu. Tapi tidak ada, makan sahur itu tidak ada. Syariatnya Bani Israel, kita sampaikan. Dalam Al-Quran disebut, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Semua umat terdahulu puasa. Tapi dengan cara-cara yang berbeda-beda, di antaranya sahur. Bani Israel, sahurnya sebelum tidur. Jadi kalau dia sudah tidur, meskipun dia terbangun sebelum subuh, maka dia sudah tidak boleh lagi makan. Tapi rahmat dari Allah SWT untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah buat acara sahur. Bahkan Nabi menyatakan, Sahurlah kalian. Sesungguhnya di dalam sahur itu barokah. Maka meskipun kita sudah makan, habis raweh, sudah makan, habis tadarus, sudah makan, habis pengajian malam seperti ini, tetap nanti bangun sebelum subuh. Meskipun cuma seteguk, meskipun cuma kurma satu, meskipun cuma sesuap, makan sahur. Karena di dalam sahur ada kebargaan. Tapi perlu diperhatikan, sahur ini, waktunya, jangan sampai kita masuk dalam keraguan dekat sama subuh. Oleh sebab itu, ulama kita buat waktu yang namanya imsat. Betul. Di zaman Nabi, tidak ada sirinnya imsat. Tapi jangan kemudian semua yang dibuat oleh ulama, antipati kali. Kayak-kayak sok ahli hades, ahli sunnah. Sehingga semua ulama, semuanya disalah-salah, tidak ada zaman Nabi imsat. Akhirnya kamu imsat, tahu-tahu, kacau ibadahnya. Tahu-tahu adhan, tahu-tahu subuh, dia masih makan. Cuma, maka supaya difahamin, imsat ini adalah kehati-hatian. Dan fahamin, dalam hadis Sohib Bukhari Muslim disebutkan, sohabat ditanya, oleh tabi'in, berapa jarak anda sahur dengan subuh? Disebut oleh sohabat ini, bacaan ayat antara 50 ke 60 ayat. 50 ke 60 ayat. Kira-kira berapa itu? Mungkin 15 menit, atau mungkin lebih. Apalagi kalau kita tengok sahurnya sohabat, sahur cuma kurma air selesai. Beda sama kita. Kita sahurnya yang nasi, yang lontong masuk, yang kubur masuk, yang kopi masuk, yang rokok, dan lain sebagainya. Tabernya pula, nanti terlalu dekat sama subuh, tahu-tahu sholat subuh, rukok, sujud, sendawa keluar pula. Keluar? Kuburnya batal, sholat batal puasa. Belum lagi tadi kita sampaikan. Sahur, itu, jangan sampai ke waktu imsat. Fahami? Imsat ini, antara imsat dengan subuh, lebih kurang 8 menit. Lebih kurang 8? Dan fahami? Muadden tidak ada, kecuali, pasti waktu subuh sudah masuk. Apalagi orang yang belajar malah, ngerti, bahwa jadwal-jadwal sholat, yang tertulis, itu kebanyakan, lebih dari kepastian. Pas masuknya waktu, lebih 1 menit, lebih setengah menit, dilebihkan sedikit. Karena tidak mungkin, orang Adam, kecuali sudah masuk waktu waktu. Maka, belum lagi, belum lagi, muadden kita, siap-siap, ngidupin mesin, siap-siap, ngudu, siap-siap, nengok kalender. Akhirnya itu lambat. Maka, kalau sudah ada, kita masih minum, kita masih makan, sudah otomatis, ini hari, kodohin nanti. Sudah pasti dah. Ini hari hitung, dikodohin nanti, setelah hari raya. Maka ini, jangan antipati gali sama, jangan benci gali sama, yang diatur sama ulama. Seakan-akan sok sunnah, tapi tidak mau ulama. Eh ya, ulama itu ngerti, oleh sebab itu ini, kesunaan sahur, jangan ditinggalkan. Kemudian berikutnya adalah, waktu yang teristimewa, setelah subuh, sampai muncul matahari. Jaga itu, waktu dengan baik. Dalam hadis yang diriwati, Imam Turmudi, Nabi bersabda, man sholal fajra fi jamaah, summa qa'da yadburullah ta'ala, ila antatul asyamas, summa sholala rakateh, ka'anallahu ka'ajri hajjah wa umrah, tamah, tamah, tamah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk, berfikir pada Allah SWT, sampai muncul matahari. Dengan kadar, kalau hitungan jam kita, satu jam setengah, lebih kurang dari adan subuh. Satu jam setengah, duduk dikit, baca yasi, baca wilgul latif, baca ratif, baca dikit apa, atau ikut ngaji di masjid. Jangan kemudian sekarang, habis subuh pada asmara subuh semuanya. Yang percon lah, yang nengoin cewek lah, yang kemudian, teriak-teriak di pinggir jalan, na'udhu billah minta di. Maka gunakan waktu dengan baik, anda duduk, sampai muncul matahari, dengan kadar satu tombak, kemudian sholat dua rokaan. Nabi menyebut, maka bagi dia mendapatkan pahala, haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Nabi mengulang tiga kali kata sempurna. Kemudian di antara waktu yang mulia lagi adalah, waktu sebelum buka puasa. Supaya difahamin waktu sebelum buka puasa, adalah waktu yang mulia, waktu yang istimewa. Nabi s.a.w. bersabda, innali so'im, in da'iftarihi, dakwatan mustajabah. Sesungguhnya orang yang berpuasa, memiliki doa yang mustajab, ketika hendak buka puasa. Kita memahami bahwa, orang yang berpuasa dari subuh, sampai kapanpun, sampai maghrib, doanya mustajab. Disebut oleh Rasulullah, beberapa orang yang doanya mustajab. Imam yang adil, doanya mustajab. Doanya orang tua, doa kepada anak mustajab. Doanya musafir, selama dia masih musafir mustajab. Doanya orang yang tertolimi mustajab. Doanya orang yang ketika turun hujan mustajab. Doanya ketika memandang kaabah mustajab. Di antara juga doanya orang yang berpuasa juga mustajab. Tapi Rasulullah menyebut, inda'iftarihi, ketika berbuka puasa, beronjutan waktu ini adalah waktu istimewa. Maka ketika dengar adil langsung, cepat ambil, kurma, buka puasa, yang jangan lama-lama kali, tetap, tapi mendahulukan buka puasa, Rasulullah SAW, mendahulukan buka puasa, daripada sholat maghrib. Mendahulukan buka puasa, pahamin, supaya lebih sempurna, bahwa buka puasa kita gunakan kurma. Tidak jarang masyarakat kita, yang tidak memahami kesunahan kurma. Bahkan kadang-kadang, di depannya sudah ada kurma, lebih milih risol, daripada kurma. Kurma, padahal kesunahan Rasulullah kurma. Amin, lebih abdul untuk kita, supaya lebih sempurna kepada kita. Ambil kurma terlebih dahulu. Tidak ada kurma, kesunahan berikutnya adalah air putih. Air, tidak ada air putih, yang ketiga, yang manis alami, bukan buatan. Misal, semangka, buah-buahan, mangga, atau apa. Kemudian yang terakhir, yang manis, dengan dimasak, atau manis buatan, bubur, pola, dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang, biasa yang dikasihkan, sama masjid-masjid sekitarnya, biasanya kue-kue, ini adalah yang bagian terakhir. Maksudnya, maka kurma untuk, lebih didaburukan. Ini adalah di antara sunnah-sunnah puasa, dan masih banyak lagi sunnah-sunnah puasa, yang belum kita bahas. Mudah-mudahan, insyaAllah di waktu-waktu yang akan datang, ada kesempatan, dalam majlis-majlis yang diritui oleh Allah, dan mudah-mudahan ilmu kita selalu ditambah oleh Allah, dan harapan utama kita, ilmu yang diberikan oleh Allah, selalu bermanfaat untuk kita, bisa juga gak akan di dunia, dan juga kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Rabba Alam.